Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kami akan menyajikan kisah Ashabul Kahfi Mari kita saksikan bersama-sama Intro Para sahabatku Di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh Para pemuda Ashabul Kahfi itu berada di bawah kekuasaan Raja Dakyus Atau dalam riwayat lain Raja Dakyanus Seorang raja yang kejam, musyrikin, penyembah berhala Dan mereka ini ada di zaman setelah diangkatnya Nabi Isa AS atau zaman fatrah Allah Ta'ala berfirman Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan Surah Al-Kahfi ayat 9 Para sahabatku, kisah sebab keimanan mereka adalah Suatu hari ada salah satu sahabat Hawarium Santrinya Nabi Isa AS Berkunjung di kota mereka Lalu ketika santrinya Nabi Isa itu mau masuk ke dalam kota Dia dicegat oleh penjaga Dan dikatakan Kalau kau mau masuk ke dalam kota ini Kau harus bersujud kepada berhala Yang dipampang di pintu gerbang ini Para penduduk di kerajaan ini kebanyakan adalah penyembah berhala Sahabat Hawarium itu jelas menolak untuk menyembah kepada berhala Dan akhirnya beliau mendatangi kamar mandi atau toilet yang ada di dekat pintu kota itu Lalu sahabat Hawarium bekerja menjadi penjaga pintu toilet tersebut Kamar mandi itu semakin ramai dan menghasilkan banyak uang Banyak pundi-pundi kekayaan bagi pemiliknya Sehingga pemilik kamar mandi itu menyangka bahwa Kedatangan sahabat Hawarium ini membawa berkah Ada beberapa pemuda yang bersimpati kepadanya Sehingga para pemuda dari kota itu Menjadi muridnya sahabat Hawarium tersebut Sahabat Hawarium mengajari para pemuda itu berbagai macam disiplin ilmu Mulai dari ilmu langit dan ilmu bumi Serta ilmu-ilmu yang menerangkan tentang akhirat Sampai akhirnya para pemuda itu menjadi orang yang beriman Dan membenarkan apa yang diucapkan oleh sahabat Hawarium tersebut Suatu ketika ada seorang putra raja bersama seorang wanita Memasuki kamar mandi yang dijaga oleh sahabat Hawarium Dan sahabat Hawarium itu langsung mengecamnya Bahkan mengolok-oloknya juga mengusir mereka berdua Kejadian itu sempat terulang sampai beberapa kali Hingga putra raja dan wanita itu tiba-tiba mati di dalam kamar mandi Tak tahu apa penyebabnya Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada sang raja Dikatakan yang membunuh putra raja adalah sahabat Hawarium Sang raja kemudian memburunya Dan karena sahabat Hawarium ini tahu dia diburu oleh pasukan raja Beliau melarikan diri Para pengawal raja tidak bisa menemukan jejak sahabat Hawarium ini Yang akhirnya sang pengawal melaporkan bahwa sahabat Hawarium ini Mempunyai murid beberapa pemuda yang ada di kota itu Raja akhirnya memburu para pemuda murid sahabat Hawarium tersebut Dan ketika para pemuda ini mendengar bahwa mereka menjadi target buruan sang raja Para pemuda itu akhirnya juga melarikan diri Hingga pelarian mereka sampai di tengah sawah Mereka bertemu satu orang sahabatnya lagi yang bernama Tamliho Yang mempunyai seekor anjing Para pemuda itu menceritakan kisah mereka yang diburu oleh pasukan raja Karena Tamliho ini juga muridnya sahabat Hawarium Maka akhirnya mereka semuanya melarikan diri beserta anjingnya Hingga malam menjelang mereka semuanya memasuki ke sebuah gua untuk berlindung sementara Seperti di dalam firman Allah Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua Lalu mereka berdoa Ya Tuhan kami berilah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami Surah Al-Kahfi ayat sebut Di dalam gua itu para pemuda itu melihat ada sumber mata air dan satu pohon yang berbuah sangat lebat Mereka lalu memakan buah itu dan meminum airnya Dan kemudian salah satu dari mereka berkata Kita istirahat saja disini sampai esok Karena kelelahan mereka semuanya tertidur pulas Jejak mereka yang berlindung di dalam gua tak jauh dari kota kerajaan tercium oleh sang raja Sampai akhirnya raja bersama pasukannya mendatangi mereka Sang raja bersama pasukannya sudah sampai di pintu mulut gua Dan menyuruh pengawalnya untuk memastikan apakah para pemuda itu ada di dalam Para pengawal kemudian masuk ke dalam Dan anehnya mereka tiba-tiba merasakan takut yang amat sangat ketika melihat pemuda itu tertidur pulas Dalam firman Allah Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka itu tertidur Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka Surah Al-Kahfi ayat 18 Para pengawal kemudian melaporkan kepada sang raja dan raja berkata Kalian tak perlu langsung membunuhnya Tutup saja pintu gua ini dengan batu agar mereka tak bisa keluar Dan mereka akan mati kelaparan dan kahusan Walaupun pintu gua itu sudah tertutup rapat Dan tidak mungkin untuk keluar dari dalam Para pemuda itu masih saja tertidur Seperti di dalam firman Allah Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun Surah Al-Kahfi ayat 11 Para sahabatku bulan berganti bulan Tahun berganti tahun Tak terasa Allah Ta'ala menjadikan para pemuda itu tertidur di dalam gua selama 309 tahun Kemudian ada seorang penggembala yang membawa ratusan ekor domba Sedang kehujanan di area sekitar gua itu Penggembala itu kemudian membuka tembok penutup gua tersebut Agar beliau bersama para dombanya bisa bernaum berlindung dari hujan Dan setelah tembok penutup gua itu terbuka Maka Allah kemudian membangunkan para pemuda yang tertidur selama 309 tahun tersebut Firman Allah Dan demikianlah kami bangunkan mereka Agar diantara mereka saling bertanya Salah seorang diantara mereka berkata Sudah berapa lama kamu berada di sini Mereka menjawab Kita berada di sini sehari atau setengah hari Berkata yang lain lagi Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota Dengan membawa uang perakmu ini Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik Dan bawalah sebagian makanan ini untuk Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapu Surah Al-Ghafi ayat 19 Para sahabatku setelah mereka terbangun Mereka merasakan tidurnya kayaknya hanya semalam Tapi yang mengherankan Mereka melihat sumber air dan pohon yang berbuah lebat Yang ada di dalam gua itu telah kering Mereka merasakan lapar yang amat sangat Dan mereka mengutus temannya yang bernama Tamliho Untuk membeli makanan di kotanya Lalu setelah Tamliho sudah berada di pasar Penjual makanan itu kaget Karena uang yang mereka bayarkan sudah tak laku Karena itu uang perak ratusan tahun yang lalu Penjual makanan itu lalu melaporkan kepada raja Karena melihat ada seseorang yang membeli makanan Dengan uang perak ratusan tahun yang lalu Dan raja yang sekarang adalah seorang raja yang mu'min Yang saleh, yang baik hati terhadap para rakyatnya Sang raja itu lalu mendatangi Tamliho yang ada di pasar Singkat cerita, Tamliho mengantarkan sang raja Menemui teman-temannya yang ada di dalam gua Setelah bertemu dengan para pemuda yang tertidur di dalam gua itu Mereka, para pemuda itu menceritakan kejadian Mulai awal hingga akhir Kenapa mereka ada di dalam gua Mereka bersembunyi di dalam gua Dari kejaran raja Dakyus yang musyriki, yang muzalim Sang raja umin itu lalu merangkul mereka semua Karena menyaksikan keajaiban Allah yang ada pada diri mereka Mereka mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Melarikan diri dari kekejaman raja yang muzalim Demikianlah kisah singkat dari kisah Ashabul Kahfi ini Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua Wallahu'alam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh